Traction control Momentumnya kurang jauh Momentumnya kurang jauh Waaah 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 Asap ya Kembali lagi, komparasi lagi Modul lagi Jadi sebelumnya Seperti biasa, tolong subscribe ya 80% yang nonton kita Belum subscribe, tinggal klik doang Subscribe di bawah ya Gampang Gampang, gak bayar, gratis Kita berusaha banget ya Buat menyenangkan penonton Tes nanjak seperti yang kalian request Yang effort ya Jadi support kita juga lah Kalau kita gak achieve Ya, paling ketemu di tempat lain Hahaha Ya udah lah Subscribe kita tunggu, 3,2,1 Silahkan di subscribe Oke, udah Saatnya ini kita membawa 2 Mobil yang sama, tapi beda kelas ya Iya, sama ini Bukan beda kelas, sama Ini cuma beda tampang doang Ditulis Avanza beda kelas Kan dianggapnya beda kelas Ini bukan Avanza lagi, ini Veloz Jadi itu Veloz TSS AT CVT ya Yang Mike bawa, sedangkan gue kali ini bawa Toyota Avanza 1.5 Sama mesinnya ya, 1.5 Tapi yang manual, mobil operasional kita Nah, di dalam video ini Apa Mike? Kita akan mengkomparasikan Perbedaan Transmisi CVT dan manual Iya, mana ya Transmisi yang lebih cocok sebenarnya untuk penggunanya Karena yang kita tahu, yang dulu-dulu kita udah pernah ngetes Yang CVT itu Mau Avanza ataupun Veloz Tidak bisa menanjak Iya, kan? Tapi pernah Pernah bisa sekali Sekali doang Iya, dari semuanya baru sekali bisa ya Nah, sekarang kita mau membuktikan Mau mencoba Apakah yang manual bisa menanjak atau tidak Iya Dan powernya gimana yang mungkin kita bisa mainin Iya Sebenarnya Sebenarnya dari segi spek Mesin sama persis ya Tapi, sebenarnya yang di jalanan itu Berbeda feelnya antara Matic CVT sama yang manual Nah, ya udahlah Kali ini kita bikin video Khusus membahas tiga doang ya Seberapa kuat dia menanjak Seberapa ngebut antara dua ini Dan seberapa efisien dari kedua mobil ini ya Nah, sebenarnya kita bikin tebak-tebakan dulu lah Kalau gue menebak ya Kuatan ini sih nanjak ya Iya Menurut gue juga kuatan itu Nanjak Drag race kayaknya Ini bakal lebih cepet Iya, itu juga gue Ini masih tebak-tebakan ya Ya, manual ya Iya lah Ya, manual ya nggak Terus sama efisien Kayaknya ini yang lebih efisien Mungkin Itu tebak-tebakan kita Jadi komen dulu lah Tebak aja dulu Ntar hasilnya ada di akhir Yaudah lah Langsung aja kita coba Mulai dari nanjak dulu Oke, sebelum mulai videonya Klik dulu tombol subscribe Agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin Yang udah subscribe Mantap! Ya, kita akan coba nanjak Pertama kita cobain Veloz Veloz dari TAMF Iya Tata Asra Motor Waktu itu sempat bisa ya Waktu itu sempat bisa Tapi pas kita review mobil bekas Veloz dari MCC Itu nggak bisa Nggak bisa Nah sekarang kita coba lagi Bisa apa nggak? Apakah ini udah di remap? Kita nggak tahu Wih, kalau bisa di remap Kenapa nggak semua mau belajar gituin ya? Iya Ini sekarang kita isi berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya? Iya, kita dalam kondisi penuh ya tujuh orang Sampai di belakang ngeliatin, Dre Di belakang ada wanita-wanita Iya, tau Oke Kita pakai mode manual S, manual eh manual 1, traction control on Apa jedot? Kenapa? Siap pakai jedot? Siap pakai jedot? Di belakang Oh ampun Siap? Ya Tiga, ini AC satu paling dingin, oke Tiga, dua, satu, go Tuh, lebih Tuh, RPMnya ngeeeeng gitu Ya, kuat ya Ya, yakin gue ini udah di remap Hahaha Mantap Iya, ini dia, tanjakanlah Agak ke atas satu Oke Betul, betul 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 Siap Siap, Pak Nah Bisa deh Oke, siap Sekarang yang extreme Bisa apa enggak? Lihat belakang loh Ini masih manual 1 Lihat belakang gimana? Ya, siap Tiga, dua, satu Oh, 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 oh Tuh, tuh Mau spin Ya, ya Ya, ya Itu Traction controlnya nyala? Traction controlnya yang nyala Set Gak bisa Di kocok-kocok juga gak bisa Ini KM udah berapa ribu sih ini mobil? 23 ribu Sama sama yang satu lagi Yang manual Udah eh Ini coba di sini Baru turun dikit Nah, coba lagi Tiga, dua, satu Ya, gak bisa Iya Berarti ya Berarti ya Kita coba Coba dikit lagi ke bawah Mungkin karena miring Tiga, dua, satu Oh, ini cuma Cuma langsung nge-spin Ya Ya, gitu lah Tapi momentum bisa ya? Momentum bisa Nah, sebenarnya yang kita paling penasaran itu Di varian yang manual ya? Iya Manual sih sebenarnya Akan wheelspin juga Akan wheelspin lagi Ya, ini aja Nanggungnya gak bisa tuh Iya Ya, artinya gak bisa lah Tapi kalau momentum bisa ya? Lu mau cobain momentum? Boleh Ya, coba Ya, karena ini sebenarnya konten kita memperbandingkan Antara Matic sama manual ya? Matic sama manualnya Ya, oke Momentum Nah, kok ngedrop tenaganya disini? Lu? Ya Yuk Oh bisa, bisa, bisa Bisa, bisa, bisa Ayo, 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 ayo Suara CVT-nya udah kedengeran tuh Udah ngeee Ngeee Mic, jangan mic Udah mic Udah mic Gak bisa Kenapa ya? CVT-nya udah Momentumnya kurang jauh Hahaha 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 Iya, dari yang rata Dari yang rata Iya, iya Dari bawah lah Dari bawah lah 3, 2, 1 3, 2, 1 Nah Gue yang jenis lagi Ih Hahaha Ya, gue Jadi lengket lagi disini Eee Bisa Bisa Udah Gak, gak bisa Gak bisa Yaudah lah Saya tinggalkan Hahaha Hahaha Aduh Gak tau deh, no comment deh Yaudah, kita coba ke itu ya Yang manual ya Yang manual ya Saatnya di Avanza manual Avanza manual Mesinnya dia sama ya Sama Mesinnya sama Tapi di Veloz ada manual gak? Ada ya Ada Ada ya? Ya tapi unitnya gak ada ya Udah lah kita bahas yang manual Ada di Mobil Operasional YouTube Maladin YouTube Maladin Apakah performanya lebih bagus Dibanding CVT Matic yang CVT Oke Ini gak ada heel startnya sama sekali Oh ada 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 Mobil jaman sekarang mas Manual pun ada ya Mantap, mantap Siap Tiga Ibu gak panik ya Hah? Gak panik ya Ya ibu gak panik bawa manual Udah ready Ya Tiga, dua, satu Udah Traction control nya kok udah hidup Dia nge-cut power loh, langsung Oh Tuh Mas Fing, ambil aja mas Ke sana Loh langsung VSC VSC Power langsung di-cut sama dia Nanti kita coba yang matiin juga ya iya nah ini dia nih oke siap 3,2,1 wooo wow tuh powernya di cut sama di cut sama mobilnya yuk kita coba matikan traction control Mike ntar oh iya langsung di cut powernya coplingnya di gantung tetap bisa nggak bisa panas coplingnya sih traction control copling siap ya oh jadi kalau kita tarik rem tangan hill start ke sisanya nggak bantu mati mati coba ya kita tetap pakai hill start 3,2,1 wangi ya coplingnya ini ya nge-spin doang hehehe 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 tapi at least dia lebih ber-power lebih ber-power iya hehehe cuma nyimbangin aja susah hehehe 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 wiiii ya tapi mesin agak berasa woah what?' oh dia lihat tuh hahehe hehehe 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 과f asep juga hehehe 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 ways at least dia lebih lebih mantap ya lebih mantap hehehe entertaining hehehe 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 enggak sebenarnya tapi sebenarnya bisa ya tapi kita mau ngegas dari awal udah berasap gitu ya iya gara-gara udah berkali-kali dicoba ya gitu lah kalau kopling itu memang gimana ya agak susah-susah gampang ya ya gitu lah ya tapi kalau ini mobil keren apa ganti kalian dipotong ya saya udah ingat dari sekarang ya ya tapi kalau bisa kita simpulkan memang yang manual ini jauh lebih bertenaga dibandingnya apalagi kalau kita mau ngambil momentum nih pasti aman, lancar tapi asapnya agak lumayan ya gak hilang-hilang ya asapnya papa sabar, ini kan kap mesinnya tertutup dia keluar dari selak-selak doang kita coba momentum oke tadi soalnya gak bisa ya kilometer sama ya, 23 ribuan ya itu tadi 23 atau 24 sih ini 25 ribu 25 ribu jadi bena tipis bater sama ya, umurnya oke iya tiga dua satu aman ini traction control on ya iya 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 manual sih, lebih mantep sih ya Yaudah lah, ternyata bisa untuk momentum ya. Benar-benar bisa ya. Benar-benar bisa. Yaudah, sekarang kita coba untuk Drag Race. Ada solusi pinjaman dana tunai yang mudah, cepat dan fleksibel. Tenang, di sini ada movie. Jadikan impian bukan sekedar angan. Mulai dengan menjaminkan BPKB Anda, nikmati pencairan dana yang instan. Kenapa pilih movie? Pertama, pencairannya instan. Proses pengajuan cepat, dana akan cair ke rekening dalam hitungan menit. Kedua, nilai pencairannya tinggi. Dapatkan pencairan maksimal untuk setiap jaminan. Ketiga, aman dan terpercaya. Movie telah berizin dan diawasi oleh OJK, semua data Anda aman bersama kami. Dan yang terakhir, layanan digital terintegrasi. Jadi, tidak perlu banyak dokumen. Proses pengajuan jadi lebih mudah dan simpel. Tunggu apa lagi? Ajukan pinjaman dana tunai bersama movie. Ya, kita akan mencoba drag race antara mobil ini yang manual, Avanza manual, sama Veloz yang Matic. Kita sebutin dulu spesifikasi mesin. Mobil ini yang Avanza, mesinnya sama sih dua-duanya ya. Sama-sama 1.500 cc. Tenaganya itu 107 HP, torsinya 137 Nm. Salah, 104 HP. Oh iya, 104 HP. Sorry, sorry. 144 sama 137 kebalik tadi. Nah, untuk transmisi Fikri itu menggunakan transmisi manual. Dan saya menggunakan transmisi CVT ya. Oke lah, kita coba aja langsung drag race kira-kira mana yang lebih ngebut ya dari kedua pilihan transmisi ini. Oke, ada mode sport naik di mobilnya. Ada dong, led drive mode, power mode. Eh, di sini ada ya? Ada, power mode, transmisi S ada. Oke, di sini nggak ada ya? Nggak ada mode-modean ya? Sama yaudah, traction motor kita matiin dan OC juga kita matiin ya. Noi! Oke, siap? 3, 2, 1, go! Wah! Dikiki tiga! Oh, 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 oh! Ah! Gue ada gigi tiga drop, cuy! Gigi satu, dua, enak sih nih manualnya ya. Ya, begitulah. Emang kekurangan manual kalau ngopernya ya sama... apa, kopling-nya setahal gue itu udah yang... nggak bi-wire. Eh, nggak pakai tali ya? Iya, udah hidrolis ya maksudnya ya? Iya, udah hidrolis. Jadi itu kalau misalnya kita kagetin itu kadang-kadang nge-drop RPM-nya. Eww, gitu. Iya, tapi karakter manual enak di 1, 2 sih. Ditambah lagi, gue shifting dari 1, 2 kan... Nggak nurunin gas tuh, jadi lag-nya agak kurang kan? Pak gigi tiga, mau nggak mau gue harus angkat gas dikit, karena takut miss kan, jadi kalah dan gigi tiga. Sedangkan CVT pas di tengah ke atas udah lumayan enak ya, ternyata ya. Iya, kalau CVT di awal tuh lu mau kalah, emang yang manual menang, 1, 2. Gue nggak itu pas lu ngopernya 1 ke 2, lu terus maju-maju-maju. Pas 3, gue lewat. Ya, gitu lah ternyata. Jadi kalau manual ini enak buat di awal-awal ya, malah menurut gue ya. Iya, betul. Oke, seperti itu hasilnya. Antara manual dan matic ternyata ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Terutama untuk kita tes akselerasi ya. Oke, ini udah. Kita saatnya mencoba konsumsi BBM. Kira-kira antara manual dan CVT, itu mana yang lebih efisien. Ya, kita ngisi bensin dulu. Kita mau uji konsumsi BBM ya. Kita full-to-full sistemnya sama seperti yang dulu. Udah jarang sih sebenarnya kita ngetes kayak gini ya. Jadi kita isi BBM di mobil ini, di tangkinya sampai bibir tangki. Nah, nanti kita jalan total berapa puluh kilo. Nah, kita isi lagi bensinnya. Kan ketahuan tuh. Isi lagi bensinnya sampai ke bibir tangki. Ketahuan berapa liter yang masuk. Dan kita bagi deh dengan jarak yang udah ditempuh. Dapet tuh berapa kilometer per liter. Dua mobil ini. Rutanya ada di sini, BSD. Gading Serpong. Tol Tangerang. Tol Bandara yang baru tuh. Sampai Bandara. Balik ke arah Jakarta Selatan. Kita pulangnya arah Jakarta Selatan ya ntar ya. Nah, kita isi lagi bensinnya. Oke? Kita isi dulu. Nah, ini sekarang kan udah full. Udah sampai bibir tangki bisa dilihat nih. Iya nggak? Udah sampai bibir tangki. Nah, kata kita mau coba digoyang-goyangin itu bener apa nggak? Metos atau fakta? Karena selama pengetesan kita ini kan udah penuh ambil bibir tangki. Pas kita tutup, digoyang-goyangin. Dia turun lagi dan bensinnya bisa dimasukin lagi. Ya, kita coba ya. Ini bener apa nggak? Oke, tutup dulu. Oke, 3, 2, 1, kita buka. Wah, kurang. Dikit tapi. Ma, boleh ma dikit lagi ma? Cek, gitu. Banyak juga boleh. Iya. Dukup, kan? Oke. Dan, hasilnya ternyata memang berkurang, tapi sedikit banget nggak signifikan. Jadi, menurut kami sih, ya nggak usah digoyang-goyang banget sih. Nggak usah digoyangin malah. Dia juga bakal penuh dengan sendirinya. Oke, kita udah ngisi. Sekarang kita hidupin mobilnya bareng-bareng. Ayo, Mike. Siap? 3, 2, 1, yuk. Start-nya sama sebenarnya. Sama. Cuman ini loading dikit. Oh, udah 0. Gue average speed gue udah 0. Oh, udah 0. Iya, pas di start, langsung 0. Ini nggak ada average speed-nya. Aneh banget. Oke lah. Kita average consumption juga udah di nol-in. Trip udah di nol-in. Udah, kita jalan. AC paling dingin. Iya, AC paling dingin. Fan speed bebas ya. Fan speed bebas. Dan tadi, untuk nyalain manual itu harus injek. Kopling dulu. Iya. Gue tadi pagi pake di mobil. Eh, gue nggak bisa nyala. Gue nginjek rem no. Ternyata manual ya memang harus kayak gitu. Tapi lupa aja. Jarang bawa manual. Oke lah. Rute-rute biasa nih? Biasa. Tapi kita finishnya nanti di Jaksel ya. Oke. Ya, udah jalan. Kita arah ke Gading Sepong dulu. Ada beberapa tips sebenarnya. Dari jaman dulu sih. Jaman gue SD ya. Itu cara nyetir hemat. Cara nyetir hemat mengudahkan mobil manual. Itu pergantian giginya harus di bawah 200 ribu. Katanya sih kayak gitu. Tapi masuk akal sih sebenarnya ya. Karena kalau kita mengganti gigi di atas 2 ribu atau 3 ribu. Kan putaran mesin itu tinggi ya. Putaran mesin tinggi. Otomatis bensin juga banyak. Lebih banyak masuknya. Tapi kecepatannya masih kecepatan di bawah. Karena kalau kita menggapainya itu dengan buru-buru. Otomatis bensinnya juga semakin banyak masuk ke ruang bakar. Jadi makanya saya sendiri akan mengusahakan untuk perpindahan gigi itu berada di bawah 2 ribu. Ya, 1.700, 1.800 tuh shifting, ganti gigi. Ya, mudah-mudahan irits ya. Sedangkan ini sekarang kayak udah di gigi 4. RPMnya sekarang di bawah 1.500. Kali aja sih. Gak tau sih itu teori yang bener apa enggak ya. Tapi kalau dipikir secara nalar itu mah rasanya bener. Gak tau deh. Ya, tapi kita coba aja. Oke, kita udah jalan total 33 kilo. Hampir, ya udah sampai dekat bandara ya. Hampir masuk bandara ya. Kita sebutin berapa konsumsi BBM. Tapi kita sebutin dulu average speednya. Karena tadi banyak macet ya. Jadi average speednya itu 27 km per jam. Dan yang manual, Avanza manual, itu konsumsi BBM-nya 14,6 km per liter. Oh, artinya nggak jauh-jauh banget sih ya. Yaudah lah. Kita lanjut lagi ke SPBU selanjutnya ya. Oke, akhirnya kelar. Aduh, iritnya. Tiba-tiba Mas Fikri udah berubah ya. Fikri berubah jadi Mr. Wingeng. Karena istrinya lahiran, jadi dia buru-buru emergency ya. Ke rumah sakit. Jadi yang dilanjutin tadi, ya Pak. Pengetesannya dilanjutkan sama Mas Arief. Oke. Oke, sekarang kita baca hasil. Sebenarnya tipis-tipis ya. Tipis, Mas. Oke, pertama kita bahas yang manual aja deh. Oke. Total jarak tadi kita jalan 76,2 km ya. Dengan average speed 34 km per jam. Sama kita average speed-nya ya. Kita jalan 76,2 kan. 6,2 dibagi 4,23. Sama dengan 18,014. Sekian-sekian. 18,0 km per liter. Full-to-full-nya. Dan DMID berapa? DMID 16,2 km per liter. Oke, itu untuk Avanza manual. Avanza manual. Sekarang untuk Avanza, ya Avanza ya. Velos. Velos. Beda kelas. Total jaraknya sama, 76,2 km. Dibagi dengan 4,2 liter. Sama dengan 18,14. Tipis, Mas. Tipis banget. 18,14 dan trip-nya 16,5 km per liter. Loh tadi berapa? 16,2. 16,2. Ya tipis-tipis sih sebenarnya. Kalau untuk Avanza manual lari 80, berapa? RPM-nya. Di 2.500. Nah, untuk di Avanza manual, 2.500 lari 80 km per jam. Karena cuma 5 speed. Ya, 5 speed. Untuk yang CVT itu lari 80, RPM-nya di 1.400. Jadi untuk jarak yang lebih panjang bisa lebih irit. Lebih irit. Bensin. Eh, yang bensin. Yang CVT. Yang CVT. Tapi kalau kita ngomongin fun to drive, kepraktisan untuk nanjak ya. Maksudnya yang lebih powerful dan gampang untuk kita akal-akalin buat nanjak itu manual. Untuk yang CVT ya agak goyo. Dan kurang mantep ya. Tapi untuk kenyamanan, buat santai, biar nggak ribet. Cruising ya. Cruising ya. Anakan yang CVT. Oke. Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan video berikutnya. Eh, benar ya? Videografer mageng nih. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.